Intro Senja bersambut Tok habiskan hari Saat penat dan lelah menghambut Sore-sore riangkan hati Sejuta canda Segarkan hari 100% musik Indonesia 88,7 SM Iradio Santai dulu Sambil muter-muter Enaknya dengerin Sore-sore biasa gar Sambil muter-muter Sambil muter-muter Sambil muter-muter Sambil muter-muter 100% musik Indonesia Semakin dekat dengan 17 Agustus Semakin banyak perlombaan Apalagi kemana Sabtu Minggu Uh, full perlombaan semua Kamu nyatuh enggak? Enggak Enggak ya? Siaran dong Iya lagi aku memasak Dengan sosial media Betul Soalnya juga di kampungku itu Lombanya tuh kalau enggak salah Udah dari minggu lalu Jadi yang kemarin itu Cuma tinggal final-final aja Sabtu Minggu itu kemarin Final-final Sama kalau enggak salah Minggu itu jalan sehat Oh iya Kalau tempatku masih minggu depan Jalan sehatnya Tengah 18 malahan Iya, 18 Kalau yang kemarin-kemarin Masih lomba yang buat anak-anak Buat orang tua Bapak ibu gitu Ya sih ya Memang menyambut Makin dekat ya Lima hari lagi Menuju ke Hari ulang tahun RI Listeners ini udah makin meriah Dengan umbul-umbul Dengan lampu-lampu Aduh seneng banget ya ngeliatnya Anda juga jangan lupa buat ini ya Masang bedera merah putih ya Oh iya bener Kamu udah masang? Masang dong Udah dong Dari Agustus awal Emang anaknya rajin ya? Emang Ya udahlah Kita memang berlomba-lomba kan ya Di Agustus ini Berlomba-lomba Memuktikan diri ke keluarga besar Juga bisa E-Radio Nemenin kamu Beraktivitas seharian Dengan 100% musik Indonesia Yang enak-enak Dengarin terus E-Radio Di E-Radio FM Atau Kelombang 101,4 FM E-Radio 100% musik Indonesia 100% musik Indonesia E-Radio Jogion 88,7 FM 100% musik Indonesia Listeners Hari Seninnya Harus tetap semangat Nah biar makin semangat lagi Selama seminggu ke depan Selain menyambut kemerdekaan Indonesia Ini saya juga mau kasih tau Ada promo dari Alphamidi Ya ini promonya adalah Hub atau hemat satu pekan Nah promo hub minggu ini Itu ada produk-produk Kayak minyak goreng Kemudian beras Dan juga masih banyak produk-produk lainnya Tuh Hemat banget Apalagi buat Anda yang mau nyetok Belanja bulanan gitu ya Langsung aja Kunjungi toko Alphamidi Terdekat di tempat Anda Kalau misalnya mager Kayak aduh Jogja lagi panas banget Tenang aja Belanja pake midi kering aja Anda tinggal klik Pesanannya bakalan langsung dianterin Cus langsung ke Alphamidi Buat nikmati promo hemat Satu pekan Tiba-tiba ngeblank Karena saya pengen ke Alphamidi Abis ini Hemat satu pekannya Alphamidi Langsung aja dimanfaatin Alphamidi Belanja puas Harga hemat E-Radio 100% Musik Indonesia Aduh Aku berdesen banget Berdesen banget Aku habis makan nasi Betul Habis makan nasi Terus telur asin Terus bihun Terus oseng-oseng Kacang panjang Terus sama Sambal penyet Nah itu yang berdesen banget Itu adalah makanan Terenak di dunia Kedua Kedua banget tuh Pertama apa? Yang pertama tempe goreng aja Oh Karena tempe penyet itu adalah Olahan setelah digoreng Betul Kalau digoreng gak habis Baru dipenyet tuh Daripada UBazir kan? Iya lagi Nah bener Serius itu makanan paling Kan kita pernah ngomongin Makanan yang Kalau misalnya kita makan itu Satu bulan aja gak bosan kan Terus aku jawab tempe kan Tempe dan sambal tempe Itu enak banget Ilisener sore-sore Panas kayak gini Tapi tolong dong Ini aku lagi kepedesan banget Beneran pedes banget Ya minum Pengen minum Pengen minum Minum Yang gratis Disini bisa kan ya? Bisa Kan untungnya kalau di radio Ada minum gratis nih Betul Yang udah Ada bergalon-galon gitu kan Betul Dan ternyata juga nih Ada minuman gratis Buat anda yang listeners Yang lagi berkegiatan Di stasiun Karena emang KI Daopnam Yogyakarta Udah ada nih Fasilitas drinking water station Oh iya Tuh enak kan? Oh tau 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 Kemarin soalnya Ada salah satu temen kita Yang bikin konten di instagram itu Bikin konten tentang kereta gitu lah ya Itu dia nunjukin Memang udah ada ini Si Apa namanya? Water Blaster itu? Oh bukan Bukan Water resistance Oh si Iya Beneran ada ternyata ya Ini udah ada di stasiun Yogyakarta Lempuyangan sama solo balapan Jadi emang udah Ada dua mesin katanya Daging water station Yang disana Kalau saya sih belum Saya Stasiun itu sekitar Tiga bulan Eh tiga bulan Tiga minggu lalu kayaknya Belum ada Belum lihat Belum ada sih Belum ada ya Terakhir juga yang Itu Sebulan Eh belum ada Tiga minggu sama Tiga minggu kan Kan kita barengan Kita bareng kan? Enggak Belum ada Waktu itu saya turunnya Di Lempuyangan Enggak Belum ada Iya belum ada Tapi kalau sekarang Sudah adanya Berarti di Tugu ada Inggrisnya harus di Tugu ada Di Lempuyangan ada Sama kalau misalnya Anda naik KRL Ke arah Solo balapan Itu juga udah ada Bener Kata terangan resmi Dari manajer Humas KI Daopnam Yogyakarta Ada K Eh K Lagi kan ngomongnya Pak Gak ada Pak Chris Bianto Bilang kalau penyediaan Air minum gratis ini kan Ini tuh bentuk inovasi Perusahaan Buat Meningkatkan pelayanan Kepada pelanggan Dan juga menurunkan Buat sampah plastik Bener 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 Itu saya sangat mendukung Karena kalau misalnya Kita lihat dari datanya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Ketuh Kehutanan ya E-Listeners Jadi Kalau melalui sistem Informasi pengelolaan Sampah nasional Di tahun lalu Tahun 2023 Jenis sampah terbanyak itu Asalnya adalah Dari sisa makanan Sebesar Sebesar 40,5% Dan plastik Ini sebesar 19,4% Tuh Jadi Udah banyak ya Maksudnya gerakan Kayak bawa tumbler sendiri Terus kemudian Pakai yang Tote bag sendiri Tote bag Terus kalau Minum Usahakan ya Bawa yang bisa dipakai terus Bukan yang sekali Pakai dibuang Kayak gelas plastik Nah ini berarti Udah Sangat mendukung Sangat memudahkan Untuk saya-saya yang Setiap hari Bawa tumbler kosong Betul Dari rumah kosong Di isinya Di kantor Dari rumah kosong Isinya di kampus Eh sekarang ada nih Di stasiun Bagus lah ya Supaya ini juga Makin banyak yang Beralih gitu Dari botol plastik Ataupun juga Minuman-minuman kemasan Kayak gitu Dan tumblernya yang bisa Dipakai berkali-kali ya Jangan tumblernya Sekali pakai Juga percuma Gak perlu merk yang mahal-mahal Yang penting Udah sesuai ya Plastiknya Bisa digunakan kembali Food grade lah Yang penting itu Food grade Gak perlu lah Beli yang Tahan es 24 jam Emang mau ke mana Tahan panas 24 jam Mau ke gurun kayaknya Gak usah Belilah yang Sesuai dengan kantor Yang penting itu Fungsinya Tapi kalau bisa ya Yang depannya C Belakangnya E Itu juga boleh sih Waduh E-Radio 100% musik Indonesia E-Radio Lagu Indonesia yang Anda sukai Lagu Indonesia yang Anda nikmati Gak salah lagi Anda sedang mendengarkan E-Radio Lagu Indonesia lagi Lagi dan lagi Karena E-Radio 100% musik Indonesia Mau tahu berita terupdate? Ini dia Infakta Berita pertama Semua listeners angka perokok pemula tingkat pelajar SMP dan merengah ke atas di Yogyakarta semakin mengkhawatirkan Sekitar 24,82% siswa mulai kecanduan rokok Dikutip dari RadarJogja.com Ketua Heran Universitas Gojah Mada Nurma Diani mengatakan Persentase perokok usia anak di Yogyakarta cukup tinggi Menurutnya angka ini cukup besar dan 61.131 anak usia pelajar Seperempatnya perokok aktif Secara umum anak usia sekolah mulai menjadi pecandu rokok sejak usia SMP Kondisi demikian jadi ancaman bagi Indonesia karena berpotensi tidak mendapatkan bonus demografi di 2030 Karena perokok anak beresiko mengidap penyakit kronis saat mereka masuk usia produktif E-Fakta bersama saya, Ade Bintang Update kalau belum dengar E-Fakta Jumadi E-Radio 100% musik Indonesia Maaf, lagu ini tidak diputar di E-Radio Jogja E-Radio, 100% musik Indonesia 1% musik Indonesia E-Radio Santai dulu, brother and sister Sambil muter-muter Enaknya dengerin story-story biasa gar E-Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia Jadi ingat deh kalau hari Senin itu biasanya anak-anak sekolah pada hektik berangkat sekolah Terus yang bagus itu pada rame-rame gitu kan Bikin macet pagi-pagi Tapi itu bener-bener kenangan yang gak mungkin keluain sih Kalau aku sendiri Kalau aku melihat orang misalnya pagi-pagi berangkat sekolah gitu ya Ingat kalau dulu tuh saya tuh berangkat sekolah jalan Walaupun gak deket-deket banget Tapi itu jalan Itu kayak Aduh itu kenangan-kenangan jalan Nanti kalau pulangnya lewat sawas Itu tidak bisa kita lakukan di dewasa ini Betul Karena udah terlanjur capek Ya kan Kayak maunya aduh Mudah langsung pulang naik motor, naik mobil Dan emang kalau sekolah tuh banyak banget kenangannya ya Entah sekolah, entah kuliah lah Itu banyak banget kenangannya Entah dari teman-temannya Pelajarannya Gurunya Terus juga lingkungan-lingkungannya Kebiasaannya tuh kayaknya Aduh pengen banget deh Kayaknya balik ke sana gitu Ya makanya Kenapa ya? Kayak masa-masa itu tuh Masa-masa yang tidak bisa diulang Tapi hanya bisa dikenang Ini mungkin sama kayak yang dirasain sama Maudie Ayunda Salah satu Kita ngomongnya Apa ya? Dia nih main film? Iya Iya Penyanyi? Iya Berprestasi? Iya Sebutannya yang tepat tuh sebenarnya kakak aku Enggak Kita mirip banget soalnya Superstar aja Ya biar agak jauh gitu Aku dapat starnya doang Iya kamu starnya doang Kalau dia super star Baiklah Maudie Ayunda Hal yang sama Sampai akhirnya Dia ini terinspirasi Untuk ngeluarin sebuah single baru Yang dimana judulnya adalah Hari itu Betul Di lagu ini ternyata Maudie juga pengen menangkap gitu kan Esensi dari kenangan berharga Yang emang dialaminya di masa sekolah Dan juga Menciptakan ruang dimana orang bisa Mengenang Dan Mengingat kembali gitu kan Pengalaman mereka sendiri-sendiri Selama Masa-masa sekolah Dan melalui hari itu Judul single-nya Harapannya bisa Membawa senyum bagi orang-orang Pas ngingat memori Terindah mereka Dan mendorong orang-orang Buat bisa lebih hadir Mengenang kembali Momen-momen indah Bersama temen Orang-orang terdekat Baik dalam Maupun di luar lingkungan sekolah Ini pokoknya cocok banget Apalagi vibes-nya Masih di tahun ajaran baru ya Menurut Buat yang sekolah Buat yang kuliah juga lagi Mulai masuk Masa-masa ospek Kayak gitu Dan memang Buat merayakan pelunjuran Single ini Maudie Ayunda itu Bakal membawakan Single hari itu Secara live Di Universitas Jenderal Sudirman Untuk pertama kalinya Wah Ini keren banget Dan Ini gak menutup kemungkinan gitu ya Gak menutup kesempatan juga Bakalan ada kunjungan ke Universitas-universitas lainnya Dan tentu Ini gak cuman Buat bikin momen berkesan Bagi ribuan mahasiswa baru Di Indonesia Tapi juga Untuk membangkitkan semangat Menempa pendidikan Untuk masa depan yang lebih baik Dan juga memunculkan Kepingan-kepingan manis Asik tuh Kepingan manis Memori-memori Indah Di dalam fase kehidupan Yang baru Untuk para mahasiswa Dan adik-adik Yang masuk ke tahun Ajaran baru sekolah Bener Bener-bener bisa Jadi semangat Buat teman-teman kita Adik-adik kita gitu kan Yang mulai masuk kuliah Yang katanya tuh Kuliah kan beda sama sekolah Betul Semangatnya juga harus ditambah dong Betul Kuliah itu tidak Dari Maudie Ayunda Di Radio Jogja Atau siluman babi perang Siluman monyet Ini adalah salah satu film Hidia Belanda Tahun 1935 Yang disutradari oleh The Teng Cun Film ini menceritakan tentang siluman babi T Patkai Yang menikahi wanita dari kaum manusia Setelah ayahnya mengusir T Tim menculik istrinya Dan juga kabur Dia diburu oleh dua dukung Dan ternyata Film ini adalah film Hindia Belanda pertama Yang pakai efek khusus Dan beralih ke tahun selanjutnya Setelah tahun 1935 1936 Dimana sekolah asisten apoteker Pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda Dianggap sebagai tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia Sekolah asisten apoteker didirikan tanggal 28 Juni 1934 Dengan nama Lergangvur de Opley Leiding Van Apoteker Bendien Onder Denam Van Apoteker's Assistant School Dan sekolah ini adalah cikal bakal berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan Atau yang saat ini kita kenal dengan Bepom Atau Badan Bepom Yes, banyak peristiwa yang terjadi Di tahun-tahun sebelum kemerdekaan di Indonesia Salah satunya tadi di 1935 Ada film yang cukup menarik Karena pertama yang pakai efek khusus Terus ternyata untuk Badan Bepom Ini didirikan pada tahun 1936 Sebelum Indonesia Merdeka 1945 Nanti kita akan lanjutkan Untuk beberapa tahun berikutnya Sebelum kemerdekaan 1945 Di Peristiwa dan Perjuangan 100% musik Indonesia Diriwayatkan oleh Ahmad Rasulullah Salamualaikum bersabda Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja Maka janji Allah terlepas darinya Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk listeners di Jogja dan sekitarnya Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jogja City Mall mempersembahkan New Era Great Generation Matahari Holiday Sale 1-4 Agustus JCM In-House Furniture 1-11 Agustus Independence Day Expo Bateri Gamal 6-18 Agustus Perwacara K-Home Concert 18 Agustus Kawan Lama Grup Bazar 19-25 Agustus Independence Bazar BMGA 21 Agustus 8 September Automotive Expo BASI Video Globe 26 Agustus 8 September Jogja PPUN 2024 B Pancawira 22-25 Agustus Asian Food Festival 2-11 Agustus Independence Day Military Expo 25 Agustus JCM Great Independence 14-18 Agustus JCM Previdence Day 17 Agustus JCM August Giveaway 16-17 Agustus JCM Outfit Surprise 17 Agustus Info lebih lanjut Klik www.jogjasitymall.com Atau follow Instagram Facebook dan Twitter Jogja City Mall Jogja City Mall Jalan Magelang KM6 Yogyakarta Jogja City Mall Spirit of Jogja Pasti Anda kenal lagu ini Lagu ini Dan yang ini Karena yang pasti-pasti Ada di E-Radio 100% Musik Indonesia E-Radio E-Radio Jogja 88,7 FM 100% Musik Indonesia Sore-sore Mas Ibeg udah absen aja Katanya ngeronde di taman kreasi Kalo orang Waduh Jauh ya Ngerondenya jauh bener Tapi cocok loh Maksudnya Ini kalo saya tadi terakhir liat Di suhu cuaca ya Ini tuh udah Masuk 25 derajat Waduh 25 derajat Tapi di luar Memang anginnya kenceng Kalo di dalam Gak ada anginnya sih Tapi AC What the way Atis Tapi emang enak loh Kalo kita menikmati alam Gitu kan Apalagi kali urang Minumnya ronde Disana kan dingin ya Bener Apalagi di daerah atas itu Kadang-kadang tuh Jam-jam Gak tau ya Kadang ada jam-jam Tidak muncul kabut loh Ah iya Itu juga Iya kan Aduh Enak banget nih Mas Ipung Terus requestnya Power Slave yang malam ini Tadi sudah dimuncul kan Terima kasih Mas Ipung Hati-hati di jalan Yes Sehat-sehat selalu Fisik dan juga mentalnya ya Dan rekeningnya Betul Itu Itu yang harus digaungkan juga Betul Betul sekali Mas Bayu Ardi Tadi Bernadia Barusan banget kita puterin yang Kita kubur sampai mati ya Mas ya Karena katanya judulnya ngikut aja Dalam banget tuh kayaknya lagu Tentang apa Gris? Apa ya? Bentar-bentar Aku lupa Oh ini Jadi kayak sebuah hubungan yang emang udah Udah gak works lagi Waduh Sampai akhirnya yaudah Saat kan tadi liriknya Saat cinta sudah habis Sisa janji-janji manis Yang tak akan ditepati Kita kubur sampai mati Yaudah Berarti emang udah Udah Gak bisa lagi lah gitu Betul Kalau kata Siva Haju sih Menjalani suatu hubungan Itu sampai capek Katanya gitu Gitu kan? Berarti kan sama-sama nih Sama-sama kan Sama lagunya Bernadia Sama Tapi pokoknya aku Bernadia, Bernadia, Bernadia Pake bendera Bernadia Aku pokoknya Agak fanatik ya? Mbak Ayo ini fanatik banget nih Fanatik banget Aku sedang ada di era Fanatiknya Kesal sama Bernadia sih sebenernya Karena Bernadia itu Ya kalau saya nih Ilisner Kalau saya tau Bernadia itu Udah lama sih Sekitar 2000 Ini 2024 ya? 2022 Yang dulu Masih dengan singlenya Apa Mungkin Itu Jadi memang belum terlalu naik kan Nah Bernadia ini mulai naik Itu ketika Di TikTok nih Ada banyak yang Bernadia siapa yang nyakitin kamu? Gitu kan Sampai searching di TikTok Sekarang mantan Bernadia Udah jadi Search yang paling awal ya? Iya lagi Mantan Bernadia gitu Tapi emang lagunya Se album tuh enak-enak banget Karena Dari awal ke akhir tuh Satu rangkaian gitu loh Kan sialnya Hidup harus tetap berjalan Terus ditutup pakai Untungnya hidup harus tetap berjalan Asik Luar biasa Beda ya Kayak aku Terus hati kita beda Kalau aku kan orangnya kan yang happy anniversary happy rotation Happy ending ini kan? Tapi dengerin Kalau bunga matahari Beda kalau itu beda Beda ya? Nggak kita happy Tapi emang hati kita tuh Hello Kitty Iya sih memang Benar kan? Pokoknya kalau Misalnya tiba-tiba Di sore-sore Anda denger Playlist yang kayak Lagu-lagu conti Betul Kalau tiba-tiba lagunya Out of nowhere Nah itu playlistnya Ada bintang Itu emang personality-nya dia Kayak gitu Tapi kalau pengen Diputerin lagu Favorit Anda Yang mungkin juga Menggambarkan suasana hati Anda Saat ini boleh banget Kita masih tungguin Di X ataupun juga Instagram S.I. Radio Jogja Di WhatsApp Iradio Jogja Juga bisa Di 08-1-22-99-88-887 Iradio Nemenin kamu Beraktivitas seharian Dengan 100% musik Indonesia Yang enak-enak Dengarin terus Iradio Di iradiofm.com Atau gelombang 101,4 FM Iradio 100% musik Indonesia Iradio Iradio Jogja 88-8,7 FM 100% musik Indonesia Agustus ini kayaknya Banyak banget hari-hari Yang diperingati ya Hari-hari diperingati Bener Kan ke-17 itu kan Hari kemerdekaan Kemarin tanggal 10 Itu adalah hari Bermalas-malasan Betul Walaupun gak jadi kiamat ya Iya lagi Eh asafir loh Ini maksudnya kita Sesuai ramalan Tidak mempercandakan suatu hal apapun Tapi ada suatu berita Gitu ya Mempercandain gak apa-apa Orang ramalan doang Iya Kita gak percaya ramalan kan Enggak Zodian Gak boleh Kenapa sih gak boleh? Yaudah tarot Ya serah deh Sesuai kepercayaan masing-masing Beberapa hari belakangan ini FVP ku Itu tuh isinya tarot Bagus Dan aku tonton sampai akhir Bagus Relate lagi Waduh Aneh banget Serem ya Sosial media sekarang tuh Tau gitu Isi hati kita Isi kepala kita tuh apa Gitu Ini untuk kamu yang Udah lost contact Lah kok tau sih Apakah dia akan balik lagi atau enggak Kok tau sih Jangan-jangan itu kamu yang bikin sendiri Kamu tonton sendiri Makanya relate Karena Beda-beda Jadi tiap nge-scroll gitu Kayak 2-3 video Nanti muncul lagi 2-3 video muncul Dan itu tarot readernya tuh beda-beda gitu loh Oh Tonton mau tarot ya Enggak Tiba-tiba aja muncul di FVP Aku gak pernah nge-search Gak pernah nyari Tapi kayak Kamu tau isi hatiku Tapi ya itu balik lagi ya Heal listeners ya Balik ke Pribadi masing-masing Betul Mau percaya atau enggak Kalau saya sih Biasanya akan mempercayai yang baik-baik doang Baru mau ngomong gitu Yang baik dipercaya Kalau enggak baik Enggak lah Ini gak kayak gini kok Karena ya Ada orang yang keras kepala Udah di Maksudnya udah dikasih tau Udah di Misalnya ada tarot gitu Enggak Enggak kayak gitu Nah ini biasanya adalah Anak-anak kedua Yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu Karena logikanya jalan banget Biasanya kalau anak kedua itu Yang paling beda dari saudara-saudara yang lain Entah dia yang paling Punya jalannya sendiri Bener lagi Atau entah dia yang paling sukses Karena dia berani gitu kan Bener-bener Bener-bener Saya punya adik nomor 2 Listeners Dia tuh Anaknya pendiem banget Pendiem Sependiem pendiemnya Tapi sekarang jadi Seleb TikTok Wuduh Diam-diam Diam-diam Lah kok banyak nih followersnya nih Diam-diam-diam Dia udah beli rumah sekarang Luar biasa memang Anak-anak kedua Iya Kamu anak ke Keberapa ya aku ya Ngitung dulu dah Satu kan Kalau anak pertama memang Tulang-tulung ya Tulang-tulang Tulang-tulung Tapi ngomongin anak kedua Ini memang unik gitu Bahkan ternyata Hari ini 12 Agustus Bagai hari Anak tengah Sedunia Betul 12 Agustus Sekarang banget ya Hari anak tengah Sedunia Yang ini emang Didedikasikan secara khusus Untuk anak-anak Bener Anak-anak Anak tengah Buat menghormati katanya Bener Yang si anak tengah ini Di antara Anak tertua Sama anak termuda Jadi kan kalau biasanya Anak tengah juga sebenarnya Punya beban ya Beban yang pertama Memang ikutin Jejak kesuksesan Anak pertama Dan juga Ngebong adeknya Betul Tugasnya banyak sebenarnya Betul Karena memang kadang-kadang Kalau Apalagi misalnya Tiga bersaudara gitu Anak tengah itu Punya Apa ya Punya beban tersendiri Dan sering terjebak Di antara perannya Iya Kayak gitu Dia anak sulung juga enggak Anak bungsu juga enggak Jadi ada konsep Yang namanya Middle Child Syndrome Ini yang menunjukkan Kalau urutan kelahiran itu Sangat mempengaruhi Kepribadian Dimana kalau Anak sulung itu Sering dianggap Sebagai pemimpin Anak bungsu Sebagai bayi Sehingga Peran anak terah Tengah itu Jadi lebih ambigu Benar Entah Dia Sebeban Untuk anak pertamanya Atau dia Juga disayangnya Sama adeknya Gitu kan Benar Jadi macam-macam sebenarnya Di setiap keluarga Tapi yang jelas Anak kedua Emang Punya Punya apa ya Sebutannya ya Ya sebutan tadi ya Dia punya jalannya sendiri Benar Dia biasanya Bisa menemukan caranya Untuk Bisa eksis Di keluarganya Dengan cari perhatian Dan lain sebagainya Betul Tapi ini ya Kalau anda cewek Anda anak pertama Dan pacaran Atau deket Sama cowok Anak kedua Atau anak tengah Pokoknya sabarnya Lebih dipanjangin Lebih dilebarin Lebih diluasin Ya udah Semangat dah ya Pesan saya Semangat buat orang-orang Anak tengah Dan juga yang berpasangan Anak tengah Iya lagi Semangat ya Kamu juga berarti Iya 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 kan Benar-benar Iya Semangat ya Dua-duanya Tiba-tiba dua-duanya Aduh takut banget Maksudnya dua-duanya itu dulu Pernah Terus yang sekarang Yang sekarang anak tengah Terus yang Kayaknya yang selanjutnya Enggak lah Enggak ada Enggak tahu saya juga selanjutnya Atau ini jodoh saya disini kan juga Enggak tahu Kita gak pernah tahu Saya mah penonton Aho-ao aja Saya satpol Tapi kalau anda nih Listener misalnya Posisinya sekarang Jadi anak tengah Gitu ya di keluarga Anak tengah itu kan bisa aja Anak ketiga dari lima bersaudara Itu bisa Tapi yang memang yang paling common adalah Anak kedua dari tiga bersaudara Kalau anda punya Kalau anda sekarang ini di posisi itu Coba dong ceritain ke kita Gimana sih suka duka Ceritain ke anak pertama ini Waduh Anak-anak yang kita punya beban masing-masing ya Boleh di X Boleh di Instagram Di WhatsAppnya Iradio Jogja juga bisa Pasti anda kenal lagu ini Lagu ini Dan yang ini Karena yang pasti-pasti Ada di Iradio 100% Musik Indonesia 100% Musik Indonesia Iradio Soal Asmara Buat kamu yang bersodian ini Keuangan harus hemat Asmara bakal ngerasain hal romantis Asik Kenapa nih Kok seneng banget Ikutan dong Nih Lagi liat ramalan Mana liat Ih Kok ramalanku jelek Beda sama yang di TikTok Gak percaya ah Ih Kenapa sih ribut-ribut Nih Aku kasih info terbaru Soal ramalan Art Jog 2024 Motif Ramalan Mulai 28 Juni Sampai 1 September 2024 Di Jogja Nasional Menampilkan karya dari 48 seniman dewasa Serta 36 seniman anak dan remaja Ada juga program pertunjukan Tur pameran Bincang seniman Dan workshop Tiketnya Rp75.000 untuk dewasa Dan Rp50.000 untuk anak-anak Untuk info lebih lanjut Kunjungi website dan Instagram Di Artjog.id 100% Musik Indonesia Di Radio Jogja 88,7 FM 100% Musik Indonesia Gimana sih Listeners Rasanya jadi Anak tengah tuh Coba dong Curhat Curhat ke Anak pertama Karena tuh Gak tau ya Kalau saya Karena anak pertama Saya lebih deket sama adi saya yang terakhir Yang ketiga Oh Oh Iya Iya Yang kedua tuh Yang kedua gak Gak terlalu deket Walaupun sama-sama cemek Adi saya yang terakhir tuh cowok Tapi saya lebih deket sama Anak terakhir Oh Kalau saudara aku ada Tiga bersaudara juga Yang anak tengah itu Malah jadi penghubung Anak pertama Sama anak terakhir Asik Karena anak pertama Sama anak terakhir Sering berantemnya Karena memang anak tengahnya itu Kerjanya di telkom ya Bukan Penghubung kan Bukan Bukan Enggak Lebih kecitraanet sih Boleh dong Internet dong Tapi ini udah ada Beberapa listeners Yang kita juga udah bikin di Whatsapp Story Apa sih rasanya Jadi anak tengah tuh Kalau kata Mas Dava Enak Punya kakak Punya adik Bisa jadi temen-temen curhat Walaupun kadang berantem Tapi anggap aja itu Bumbu-bumbu Kasih sayang ke kakak Sama adik Aduh Ini adalah contoh Keluarga cemara Bener Bahagia banget ya Kayaknya ya Tapi kalau emang dibayangin ya Kita sebagai anak yang pertama Pengen punya kakak Karena pengen ada yang Yang lagi Jadi tameng Terus jadi Kelu kesah tuh Ada orangnya Bener Karena kita gak Tau mau curhat sama siapa Listeners Jadi ini curhatnya Amal pacar orang Waduh Jangan Bukan saya Itu temen saya Oh ada ya Jangan Makanya Baiklah Aku diem aja deh Aku gak tau apa-apa Masih kecil Aku pohon Terus juga udah ada Mas Bayu Ardi Yang juga bilang Katanya Cuma KB aja Cuma KB aja ini Anak pertama dan terakhir Anak tunggal berarti ya Iya Kita juga pengen tau POVnya anak tunggal Karena Saya punya temen Sahabat saya itu Anak tunggal Oke Sahabat kuliah yang kemarin aku ketemu di Jakarta itu Dia tuh anak tunggal Dan dia cerita betapa tidak enaknya menjadi anak tunggal Karena kalau misalnya anak pertama kan Ya kita masih punya adek Mungkin masih bisa lah Kita curhat-curhat Cerita-cerita gitu masih bisa Bisa Tapi kalau anak tunggal Mau bercerita kepada siapa Nah itu Dirinya sendiri kah Apakah kepada rumput yang bergoyang Waduh Eh bit dong Eh bit dong Pada tukik Itu Oh kalau Mas Bayu berarti Anak pertama dan terakhir Tapi ya enak ya Waduh Jangan kepanjang banget Ya pemikirannya ya Memikirannya jangan kepanjang Memang Ya memang Semua Anak maksudnya Posisi di keluarga itu Anak pertama Kedua Ketiga Itu memang Punya bebannya masing-masing Jadi gak bisa di compare Alah lu enak Anak pertama Lumayan enak Anak terakhir Gak-gak gitu juga Semuanya punya Bebannya masing-masing Perannya masing-masing Ya pasti ada enaknya Ada gak enaknya juga Betul Yang jelas sih ya Kita harus mensyukuri Kalau kita tuh masih di Beri keluarga yang utuh Karena kalau orang tua saya tuh Selalu bilang Jangan pernah Gak akur sama adik Sama kakakmu Karena besok Kalau misalnya Mama sama papa udah gak ada Itu ya Yang akan Nemanin kalian terus Tuh ya Saudara-saudara Kalian Gitu Walaupun memang Tiap hari berantem Kayaknya kalau gak berantem Mama yang anak kedua ini Yang anak tengah hadis saya Itu kayak gak afgo Maksudnya berantem itu Berantem-berantem Cewek Ngerti gak sih Berantem-berantem yang kayak Apa sih Apa sih Gitu-gitu Tapi kamu Iya gak sih Semakin Tambah usia Semakin kita dewasa Orang yang paling deket Itu emang saudara Yes Bukan temen lagi Dulu kita Setiap pulang sekolah Pulang kuliah tuh Bisa bela-belaan Ke tempat temen Sampai gak Gak balik-balik Karena merasa ya temen ini Yang ada Selalu ada Selalu support Eh semakin lama Semakin kita Yakin Semakin kita ada bunyi Kaget Bener kan Semakin menyadari Kalau ya Sebenernya yang Memang paling deket Darah itu kan Lebih kental dari air Bener Ini terjadi sama adek-adekku Jadi setelah Setelah hubungan kita Makin dewasa Gitu kan Makin-makin berusia tuh Dia tuh kadang-kadang suka Kayak malem gitu ya Tiba-tiba ngecat Pepe-pepe Info penting gitu Dia kayak ngeupdate Di rumah ada ini Ini ada kejadian ini Kayak tadi malem gitu Di rumah lagi ada ini Jadi yang update tuh malah dia Gitu Jadi kayak Ya pokoknya sayanginlah Saudara-saudara anda ya Dengan segala keunikannya ya Bener Walaupun ngecat cuma bilang Bisa ter-F enggak Nah Ada juga Walaupun ngecat bisa bilang Oh enggak Walaupun ngecat bisa bilang Bisa ter-F tuh masih mending Ngecat tiba-tiba ngirimin link Sopi Tolong check outin dong Lagu Indonesia yang anda sukai Lagu Indonesia yang anda nikmati Gak salah lagi Anda sedang mendengarkan e-radio Lagu Indonesia lagi Lagi dan lagi Karena e-radio 100% musik Indonesia 100% musik Indonesia Indonesia H I-radio Kaka Situ investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang Pakai Viva Skin Food Karena vitamin A E dan F nya menutrisi Melembabkan Dan melembutkan kulit Hasilnya pasti Dan jangka panjang Oh bener juga sih Kalau mau terpercaya Terjamin Jangka panjang Dan hasilnya pasti Ya skinvestasi Bener Makasih kakak pintar Dan galak Skinvestasi dengan yang pasti Viva Skin Food 100% musik Indonesia I-radio 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 Jogjo 88,7 FM 100% musik Indonesia Mele Gusul Lagunya banyak banget Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Masih bisa didengarkan Dan bahkan juga masih produktif Dengan konsernya Dan dari Mele ini Sebenernya kita bisa belajar ya Apa tuh Semangat banget Apa tuh Lurus-lurus aja loh Apa tuh Mele ini kan kalau Ngasilin lagu Gitu kan sering duat sama suaminya Berarti kan pasangan yang harmonis gitu Maksud saya Betul Terus Yaudah itu contoh Bener dong Kalau saya orangnya kan emang bener lurus Iya Meneladani hal yang benar Iya dari Aduh Kenapa nih Nah tuh Itu aja caranya tanda sih Apa contoh Tanda-tanda kebalikannya dari Mele sih Apa Gak harmonis Terus Aduh Tak berhenti Stavu Monomani Seratus persat musik Indonesia Di radio Yeah